Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman dan dosen pengangku yang sudah join di Zoom, di pertemuan Zoom pada hari ini. Perkenalkan, saya Ulfak Mamihar, moderator dari kelompok 2. Kelompok kami akan membahas tentang bakteri. Anggota dari kelompok 2 yaitu Elisa Lesegmiara, Maulana Khalidi, Muhammad Hibdil, Muhammad Muammar Mustika, saya sendiri Ulfak Mamihar, Zahara Fona, dan Zulfina Rahmi. Baik, di slide pertama akan dibahas oleh Saudari Elisa Lesegmiara. Kepada Saudari Elisa Lesegmiara, kami persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian bakteri. Bakteri adalah kelompok mikroorganisme bersel satu yang diklarifikasi pada tingkat namain. Bakteri digolongkan sebagai plorakotioid. Bakteri dapat hidup di air, tanah, mata air, panas yang asam, limbah radioaktif, hingga krak bumi. Bakteri juga menjalin hubungan simbiosis dengan tumbuhan dan hewan. Sebagian bakteri belum diketahui karakternya, dan hanya sekitar 27 persen film bakteri yang memiliki spesies yang dapat ditumbuhkan di laboratorium. Ukuran bakteri sangat kecil, sekitar selang 0,5 sampai 5 Uem. Bakteri terbesar yang pernah ditemukan adalah Timo margarita dengan lebar mencapai 750 Uem, atau 75 mm. Yang membuatnya bisa terlihat dengan mata telanjang. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Muhammad Kutil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan penemuan bakteri. Organisme ini pertama kali diamati pada tahun 1976 oleh Antoni Vallenhoek, pedagang dan ilmuwan Belanda. Ia menggunakan mikroskop berlensa tunggal yang dirinya sendiri. Vallenhoek juga mengamati protozoa yang disebut sebagai hewan kecil. Pada pertengahan abad ke-19, Ferdinand Coss, seorang ahli bertani asal besar beslau Rusia Polandia. Ia menemukan bahwa sejumlah bakteri membentuk edospora yang resistan terhadap suhu tinggi, termasuk bacterius, yang mampu beralih dari bentuk vegetatif menjadi edospora dan sebaliknya. Coss juga mengeniasasi pengelompokan bakteri berdasarkan bentuk bulat, batang, filamen, dan spiral. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Moulana Khalidi. Oke, saya akan membahas tentang parisifikasi dan morfologi bakteri berdasarkan bentuk. Berdasarkan bentuk bakteri ada tiga. Yang pertama, bulat atau kokkus. Kokkus biasanya bulat, tetapi dapat bulat berbentuk oval, olagasi, atau datar pada salah satu sisi. Sesudah membelah diri, saat reproduksi, kokkus dapat terbentuk menjadi tiga. Yang pertama, mikrokopus, diplokopus, dan tetrakopus. Yang kedua, batang atau basil. Kokkus basil, batang sangat pendek menyerupai kokkus. Sekarang sel-sel bergandingan membentuk suatu keinginan. Fosiformis, kedua ujungnya batang meruncing. Bentuk panjang dan halus. Contohnya, golongan mikrobakteriu. Setu bentuk pendek dan kasar. Contohnya, golongan heterobacterisia. Yang ketiga, spiral atau spirilium. Merupakan bakteri yang berbentuk berbelok-belok atau spiral. Jenis-jenisnya, yang pertama, koma atau growth rot, batang dengkok. Seperti yang digambar. Yang kedua, spirilium atau bergelombang kasar. Seperti gambar yang di bawah. Seperti gambar di samping yang paling bawah. Yang ketiga adalah spirilium atau lebih halus, potagen. Contohnya, seperti leptospiral. Seperti gambar di samping paling atas. Sekian. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Zulfina Rahmi. Kepada Saudari Zulfina Rahmi, kami persilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi bakteri berdasarkan pewarna angram. Berdasarkan pewarna angram, dibagi menjadi dua. Yang pertama, bakteri gram positif. Dan yang kedua, bakteri gram negatif. Bakteri gram positif memiliki dini misal lebih sederhana dan banyak mengandung peptidolikan. Gram positif mampu mempertahankan pewarna kristal violet yang diujikan. Artinya, jenis ini memiliki lapisan peptidolikan yang tebal atau bergandang. Kebanyakan bakteri jenis ini mempunyai asam peptidolikan yang tidak mempunyai ruang periklasmi dan tidak mempunyai membran luar. Jenis ini juga rentan terhadap kekeringan tapi tidak terlalu resisten terhadap antibiotik. Dinding selnya hanya terdiri dari satu lapisan dan kandungan dinding selnya rendah. Contoh bakteri gram positif ialah clavibacter amyxiganesis yang menyebabkan penyakit busuk cincin pada kentang. Yang kedua, bakteri gram negatif. Bateri gram negatif memiliki dini sel lebih komplek dengan peptidolikan lebih sedikit. Gram negatif tidak mempertahankan warna violet dan warna lebih merah atau warna muda. Jenis ini lebih tahan terhadap antibiotik dan antibody karena memiliki dinding sel yang sulit ditembus. Peptidolikan pada bakteri gram negatif cenderung tipis dan tidak memiliki asam peptidolikan. Ruang periplasmi dan memiliki membran luar. Contoh bakteri gram negatif ini ialah bakteri satromonas orizai menyebabkan penyakit krissek pada padi. Next. Plasifikasi bakteri berdasarkan kemampuan adaptasi yang terhadap suhu bakteri ada tiga jenis, yaitu tremophil, mesophil, fiscopropis. Yang pertama tremophil, mampu bertahan di lingkungan bersuhu tinggi, yaitu 41-122 terbiak sesio. Jenis ini biasanya ditemukan di wilayah hangat di bumi, seperti mata air panas, lautan dalam hidrotermal, dan kompos. Yang kedua mesophil adalah jenis yang pertumbuhan optimalnya berada di suhu sedang, yaitu 20-45 derajat sesio. Biasanya jenis ini terdapat pada keju dan yogurt. Sebagian besar patogen yang menyerah manusia juga termasuk pada mesophil. Yang ketiga, fiscopil, adalah kelompok bakteri yang dapat berproduksi di suhu dingin, dari 20-10 derajat sesio. Ciri-cirinya adalah meban sel lipid yang secara kimia tahan terhadap suhu dingin, dan sering membuat protein anti-beku untuk menjaga syairah internal DNA mereka. Selanjutnya, klasifikasi berdasarkan kebutuhan akan oksigen. Berdasarkan kebutuhan akan oksigen, bakteri dibagi menjadi anaerobi, anaerobi, anaerobi fakultatif, dan mikroanerobis. Anaerobi adalah bakteri yang memerlukan oksigen untuk proses metabolisme dan respirasi seluruh. Jenis ini menggunakan oksigen untuk melakukan metabolisme senyawa, seperti karbohidrat dan lemak untuk menghasilkan energi. Jenis ini juga dapat menghasilkan lebih banyak energi ATP, daripada respirasi anaerobi atau fermentasi. Tapi ini rawan terkena serai oksidatif. Jenis selanjutnya adalah anaerobi. Anaerobi dibagi menjadi tiga, yaitu anaerobi obligat, anaerobi antroligat, dan anaerobi fakultatif. Anaerobi obligat adalah jenis yang tidak membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya. Sementara itu anaerobi aerotoleran adalah jenis yang tidak membutuhkan oksigen, tapi mampu melindungi diri sendiri dari oksigen. Bakteri jenis ini menggunakan respirasi anaerobi dan fermentasi untuk memproduksi energi ATP. Ini juga mempunyai enzim superrosit, dismutas, dan peroksidas. Di sisi lain, anaerobi falkultatif membuat energi ATP dengan respirasi anaerobi jika terdapat oksigen di lingkungannya. Tapi bisa berganti menjadi respirasi anaerobi atau fermentasi jika tidak ada oksigen. Yang terakhir yaitu mikroanerofili adalah jenis yang membutuhkan oksigen untuk bertahan hidup, tapi hanya dalam konsentrasi rendah. Bakteri jenis ini memerlukan oksigen karena tidak mampu melakukan fermentasi ataupun respirasi anaerobi. Tapi jenis ini akan teracuni jika terpapak konsentrasi oksigen yang tinggi. Terima kasih saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh saya sendiri. Struktur dan fungsi sel bakteri. Struktur sel bakteri ada 11, yaitu kapsul. Kapsul berfungsi sebagai pelindung dan menjaga sel agar tidak kekeringan, serta membantu perlekatan dengan sel bakteri lain atau pada substrat lainnya. Dua, dinding sel. Dinding sel berfungsi mempertahankan bentuk sel, memberikan perlindungan fisik, dan menjaga sel agar tidak pecah. Yang ketiga, membran plasma berfungsi membungkus sitoplasma dan mengatur pertukaran zat yang ada di dalam dan di luar sel. Yang keempat, mesosom berfungsi untuk menghasilkan energi. Yang kelima, sitoplasma berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi-reaksi metabolisme sel. Yang keenam, ribosom. Ribosom adalah organel kecil yang menyebar di dalam sitoplasma dan berfungsi dalam sintesis protein. Yang ketujuh, DNA. Yang kedelapan, granula dan valkuolagas. Berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Yang kesembilan, klorosom. Berfungsi untuk fotosintesis dan hanya terdapat pada bakteri fotosintetik. Contohnya seperti kolobium. Sepuluh, flagela. Berfungsi sebagai alat gerak. Yang kesebelas, bimbria. Berfungsi dalam membantu bakteri menempel pada suatu media tempat hidupnya dan melekatkan diri dengan sel bakteri lainnya. Ada pun cara reproduksi bakteri, yaitu satu, reproduksi seksual. Reproduksi seksual terjadi melalui mekanisme rekombinasi gen, melalui tiga cara, yaitu konjugasi, transformasi, dan transduksi. Konjugasi adalah tahap reproduksi seksual pada bakteri yang ditandai dengan pemindahan materi. Bakteri genetik secara langsung. Pemindahan terjadi dari satu bakteri ke bakteri yang lain melalui jembatan konjugasi. Yang kedua, transformasi. Bakteri genetik akan dipindahkan oleh bakteri secara langsung atau tidak melalui jembatan penghubung atau jembatan konjugasi. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Muhammad Muammar Mustika. Terima kasih. Baiklah, karena Saudara Muhammad Muammar Mustika tidak hadir, saya akan melanjutkan ini. Transduksi. Transduksi adalah proses melibatkan peran organisme lain, yaitu virus. Virus yang paling sesuai digunakan untuk proses transduksi adalah virus hot temperate. Dua, reproduksi aseksual. Bakteri mengalami reproduksi aseksual dengan cara pembelahan binar, yaitu pembelahan diri dari satu menjadi dua sel, dan seterusnya. Pembelahan binar tersebut ke dalam pembelahan amitosis. Artinya, pembelahan yang tidak melibatkan penghubungan sel seperti manusia, melainkan berlangsung secara spontan atau secara langsung. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Zahara Fona. Baiklah, infeksi dan penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Infeksi bakteri terjadi karena bakteri tertentu yang berkembang biak di dalam tubuh dan menimbulkan gangguan. Contoh-contoh penyakit yang disebabkan oleh bakteri seperti tetanus, yang disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani, kemudian penyakit tipus yang disebabkan oleh bakteri Salmonella taipi, yang ketiga penyakit meningitis, yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus fenomenia, Neisseria meningitis, Hyphilus influzea, atau Hysteria monopritis. Slide selanjutnya. Penyebab terinfeksi bakteri. Satu, terjadi karena kontak langsung. Penularan dan kontak fisik terjadi melalui bersalaman, persentuhan, melakukan hubungan seksual, hirup dropet. Yang kedua, kontak tidak langsung. Contohnya seperti menyentuh benda mati, seperti gagang pintu atau permukaan meja yang terkontaminasi. Yang ketiga, gigitan serangga, seperti nyamuk, itu seperti nyamuk, Aigis Jebti, atau kutu. Yang keempat, makanan yang terkontaminasi. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah pembahasan dari kelompok kami yang berjudul Bakteri. Terima kasih kepada dosen pengampu dan teman-teman yang sudah mendengarkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.